Syafin adalah kunci. Beberapa kali Joko Anwar mengatakan hal tersebut di beberapa kali kesempatan ngobrol dengan banyak orang dan fans. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sekilas mengenai Syafin ini. Dan kali ini saya akan masuk ke dalam ranah teori tentang si anak. Universe, let's talk about it. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton serial yang satu ini. Sekalian pengen ngajakin kalian berteori juga di kolom komentar ya. Untuk komentar review tentang serial ini, silahkan di konten khusus review aja biar enak untuk ngebaca teori-teori dari kalian. Dan untuk menyaksikan serial yang satu ini yang jumlahnya ada tujuh episode, silahkan kalian streaming di layanan Netflix. Syafin adalah seorang dalam tanda kutip anak kecil yatim piatu yang akhirnya diadopsi oleh Ipah dan Ios. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang hidup dalam kehidupan yang serba keterbatasan. Ios mendapatkan kabar tentang Syafin dari seseorang yang tiba-tiba menjadi kaya namun akhirnya mati di hari ketujuh. Dan ini menjadi buah bibir. Percaya dia bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, Ios pun akhirnya membujuk Ipah untuk mengadopsi Syafin dan perencana membunuhnya di hari ketujuh. Pada saat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Rencana tidak berjalan lancar. Rupanya Ipah malah terlanjur sayang sama Syafin sebagai anak. Sehingga pada saat mereka mendapatkan kekayaan tersebut, Ios pun mencoba untuk membunuh Syafin. Namun dialami oleh Ipah dan bahkan membuat Ipah bertindak lebih jauh dengan membunuh suaminya sendiri. Menyesali perbuatannya, Ipah kemudian membunuh dirinya sendiri. Syafin yang juga sudah terlanjur menyayangi Ipah sebagai ibu, akhirnya menggunakan kekuatannya untuk mencoba menyembuhkan atau kemungkinan menghidupkan Ipah kembali. Kekuatan Syafin selain mendatangkan kekayaan yang entah dari mana asalnya, juga mampu menyembuhkan luka. Nama Syafin sendiri dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai penyembuh yang berasal dari kata Syafah. Kemunculan anak ini sebenarnya sudah dimulai dari ending episode pertama, di mana dia muncul dari rerentuan rumah panti jompo elit dengan petunjuk jarinya hanya ada empat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah dari mana asal anak ini? Kenapa tiba-tiba bisa muncul dari rerentuan tersebut? Ada beberapa petunjuk yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan hal ini. Dan ini hanya sekedar teori liar saya saja, ya? Kita akhirnya berkenalan dengan Syafin pada tahun 2024, setelah kemunculannya pada tahun 2015. Artinya, sudah sembilan tahun sejak kemunculannya pertama kali dari rerentuan rumah panti jompo. Ini juga bisa berarti dia berusia sembilan tahun sejak kelahirannya, kalau memang 2015 adalah waktu kelahirannya. Teori liar saya adalah, Syafin ini merupakan wujud evolusi dari penggabungan dua monster culun yang ada di ruangan bawah tanah rumah panti jompo. Ruangan ini sebenarnya adalah ruangan yang terhubung dengan ruang bawah tanah di rumahnya Adrian Rajasa dari episode ketiga. Seperti yang sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya, dua monster culun yang CGI-nya banyak dikomentari oleh netizen ternyata adalah miliknya Agartans. Dan ini adalah makhluk ciptaan yang sebenarnya belum sempurna, dan akan mendapatkan wujud evolusi yang sempurna. Bentuknya pun, meskipun besar, tapi mirip seperti bayi, pun begitu dengan suaranya. Oleh karena itu, Syafin adalah bentuk evolusi sempurnanya. Segala kelemahan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh makhluk tersebut, akhirnya mendapatkan kesempurnaan dan perbaikan dan wujudnya dalam bentuk manusia melalui Syafin. Dari mana asalnya bentuk manusia ini? Ada beberapa teori tentang Syafin yang mungkin kalian juga kepikiran. Yang pertama, Syafin adalah anak dari dua makhluk culun di rumah Jompo. Itulah alasannya kenapa mereka diciptakan dalam wujud dua entitas, yaitu untuk berpasangan, meskipun ciptaan ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Setelah mereka mati, mereka melahirkan Syafin. Ditambah lagi yang sangat menguatkan karena bentuk wujud dari Agartans sendiri memang menyerupai manusia. Perbedaan utamanya hanya pada bola matanya, di mana para Agartans memiliki bola mata yang sepenuhnya hitam. Yang kedua, dan ini adalah salah satu teori yang saya suka juga, Syafin ini adalah perwujudan gabungan kedua makhluk culun yang sudah hancur terbakar, namun kemudian hidup kembali dalam wujud manusia sempurna. Kenapa bisa berwujud manusia? Karena sebelumnya, makhluk ini digunakan untuk menyerap esensi kehidupan manusia, lalu memindahkannya ke tubuh manusia lain yang jauh lebih tua, yang memiliki ikatan darah langsung, alias orang tua dan anak kandung. Dan semua harus dilakukan dengan penuh kerelaan. Esensi kehidupan manusia permukaan inilah yang akhirnya ada dalam dirinya Syafin. Yang ketiga, dan mungkin ini adalah yang paling masuk akal, salah satu dari makhluk tersebut berhasil selamat dan berevolusi ke dalam wujud manusia. Bisa dikatakan terlahir kembali dalam wujud manusia. Sama seperti poin kedua tadi, esensi kehidupan manusia sudah ada dalam dirinya, dan proses penyerapan dan transfer tadi. Kesamaannya, monster-monster tersebut memiliki empat lengan, yang kemudian berbentuk kembali menjadi empat jari di setiap lengannya Syafin. Saya suka dengan pilihan kreatif ini. Alih-alih menjadikan Syafin memiliki empat lengan, mereka malah memilih menjadikan empat jari. Selain lebih mirip seperti manusia, juga tidak akan menyulitkan proses produksi serial ini. Nah, kenapa hanya ada satu monster culun saja yang berhasil berevolusi? Itu karena monster yang satunya lagi tidak selamat, setelah esensi kehidupannya diambil semua oleh Panji, yang menjadikan Panji kini memiliki kemampuan istimewa, dan bergabung menjadi salah satu antibody. Bisa diartikan, Panji dan Syafin sebenarnya merupakan perwujudan dari kedua monster culun ini. Panji juga memiliki kekuatan penyembuh, yang bisa menjelaskan bagaimana dirinya bisa selamat dari kebakaran di panti jompo. Kemampuannya juga diperlihatkan di episode ke-7, pada saat dia menyembuhkan lukanya Wahyu. Sebelumnya, saya mau berterima kasih dulu untuk kalian yang sudah mau terlibat dalam diskusi teori di pembahasan video sebelumnya, dan saya tertarik sama salah satu komentar dari Risky 009. Beliau mengatakan, tentang Syafin dan Panji yang sama-sama punya kekuatan healing, here's my theory. Di episode Old House, ada dua makhluk jelek yang kekuatannya adalah transfer kehidupan, dan mereka mati karena terbakar. Pas mati, makhluk itu yang nempel ke ibunya Panji, entah bagaimana, menjadi sempurna dengan menjadi Syafin. Jadi punya perasaan, mungkin, membaca ingatan dari korban-korbannya dan ibunya Panji. Sedangkan Panji, karena dia menempel pada makhluk yang di sebelah kiri dan tubuhnya kuat, atau menolak pada saat makhluk tersebut mati, sebagian kekuatannya terserap ke Panji. Kekuatan di Panji ini mungkin adalah efek sampingnya, yaitu memperpendek umurnya Panji, mungkin. Dan mungkin saat Panji bertemu dengan Syafin, lalu mereka bersentuhan tangan, maka mereka bisa jadi mentransfer kehidupan. Sama seperti yang dilakukan oleh kedua monster culun di episode pertama. Ini adalah teori fans yang sangat saya sukai. Setidaknya bisa melengkapi teori yang juga sempat terpikirkan. Sekarang, yang jadi pertanyaannya, apakah agar Tans menyadari tentang ciptaan mereka ini? Di sisi lain, juga menjadi pertanyaan apakah Syafin menyadari bahwa dia sebenarnya adalah ciptaan bangsa Agarta. Kalau memang Syafin ini adalah perwujudan dari makhluk culun di Panti Jompo, maka jelas dia bukan manusia, tapi merupakan humanoid ciptaan bangsa Agarta yang tidak disadari oleh bangsa Agarta itu sendiri. Peran dari Ipah juga tidak bisa dikesampingkan untuk membentuk Syafin sebagaimana layaknya manusia. Karena Ipah sebenarnya adalah perwujudan dari manusia berhati baik. Dalam hatinya, meskipun dia menginginkan hidup yang layak, tapi tidak sedikit pun terbesit dalam pikirannya untuk menyakiti Syafin. Bahkan lebih cenderung untuk melindunginya. Ipah sendiri akan menjadi guardian untuk Syafin jika memang benar Ipah berhasil diselamatkan atau dihidupkan kembali. Mengingat kondisi terakhir Ipah yang mengakhiri hidupnya sendiri, Syafin kemungkinan berhasil menyelamatkannya dan mengembalikan kehidupannya atau mungkin mencegah kematiannya. Bisa jadi, Ipah juga mendapatkan kekuatan supernatural dari situ, mengingat banyak karakter yang mendapatkan kekuatan setelah bersentuhan atau terpapar kekuatan Agartans maupun Supreme Being. Dan Ipah juga bisa saja mengalami hal yang sama. Saya masih yakin kalau Syafin akan menjadi pihak yang mendamaikan inti bumi dan permukaan bumi. Inilah yang menjadikan Joko Anwar berulang kali menyebut bahwa Syafin is the key. Dan kalau ada season kedua, kemungkinan Syafin akan menjadi anak yang diincar bukan hanya bangsa Agarta, melainkan juga umat manusia permukaan yang jahat. Nah itu dia tadi teori tentang Syafin. Sekarang ada satu lagi sosok anak yang sebenarnya patut untuk dipertanyakan, yaitu Asti, anaknya Laras. Dari episode ketiga, diketahui Asti ini adalah anaknya Laras dan Adrian Rajasa. Laras adalah manusia dan Adrian adalah Agartan. Artinya, Asti memiliki darah campuran antara manusia dan Agartan. Konsep perkawinan campuran sendiri sering kita temukan di berbagai cerita. Seperti misalnya di Aquaman, yang merupakan hasil perkawinan campuran antara manusia dan Atlantians, dan Aquaman alias Arthur Curie akhirnya akan menjadi pembawa perdamaian dunia bawah laut dan permukaan. Rasanya tujuan yang sama akan dimiliki oleh Asti. Keberadaannya juga kemungkinan besar tidak disadari oleh bangsa Agarta. Dan sejauh ini, kita tidak mengetahui apakah Asti punya kemampuan khusus atau tidak. Matanya juga terlihat normal, sebagaimana layaknya manusia biasa. Tidak seperti Adrian yang seluruh bola matanya hitam, dan para Agartan yang lain yang selalu pakai kacamata hitam. Perlu diingat, sama halnya seperti Syafin, Asti ini memiliki esensi kehidupan manusia permukaan melalui DNA, maupun darahnya Laras. Maka selain Syafin, Asti juga mungkin akan menjadi kunci lain untuk season kedua nanti, dan untuk cerita Joko Anwar's Nightmare and Daydreams secara keseluruhan. Bagaimana dengan kalian? Masih adakah teori lain dari serial Nightmare and Daydreams ini? Atau kalau kalian memiliki pemikiran yang lain, dan mau menambahkan teori yang kita bahas kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih banyak kata Super Thanks-nya. It's time for the sun out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Terima kasih telah menonton!